Ya, kalau saya lagi pingin, ya saya ke gereja. Kalau saya mau, saya melayani. Kalau saya pas capek, ya saya nggak melayani. Ya apa sih sebetulnya yang terjadi ketika seseorang itu mati? Kok sampai sekarang nggak datang-datang itu Yesusnya? Ini sudah lama loh. Kalau selalu milih surga dan dunia, ya pingin ke surga atau ke Jepang? Bisa banyak yang bergumul loh itu. Atau jangan-jangan nggak perlu bergumul, Jepang dulu deh. Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, Sudahkah Saudara Dewasa di dalam iman? Sudah bersyukur pada hari ini kita boleh tiba di fokus yang ke-22 yang akan menjadi akhir daripada fokus kita. Dan di fokus yang ke-22 ini kita akan berbicara mengenai akhir jaman. Nah, setelah sebelum kita masuk secara spesifik mengenai akhir jaman, saya perlu untuk mengajak kita melihat bersama-sama. Ya, berbicara mengenai akhir jaman. Ya, berarti kita berbicara mengenai jaman. Ya, berarti kita berbicara mengenai waktu. Nah, berkenaan dengan waktu ya, di dalam sejarah manusia ya, secara umum bisa dikatakan ada dua konsep waktu. Ya, konsep yang pertama adalah konsep waktu yang melingkar atau berputar. Ya, jadi ya siang pagi, pagi siang, siang pagi lagi, pagi siang sore malam. Begitu ya, jadi pagi malam, malam pagi, pagi malam, malam pagi. Lahir, mati. Ya, mati sebelum mati, melahirkan. Lahir, mati lagi. Nah, itu namanya pemahaman waktu yang berputar. Ya, dunia dulu sekarang selama-lamanya ya gini. Begitu ya, matahari terbit di timur, kemudian terbenam di barat. Ya, seperti itu seterusnya. Nah, itu namanya konsep waktu yang melingkar ya, atau yang berputar. Tetapi, ada konsep waktu yang kedua yang kita sebut sebagai konsep waktu yang linear. Nah, sudah perhatikan, pada waktu kita mengatakan konsep waktu kita linear, jelas kita juga mengakui ya, bahwa bagaimanapun dunia berputar. Ya, sudah mau punya iman bagaimanapun sudah tidak bisa tidak mengakui ya, kalau pagi malam, malam pagi, pagi malam. Ya, tetapi, ya mereka yang mempunyai pemahaman waktu itu linear, ya kita melihat bahwa di dalam perputaran itu tidak terus seperti itu. Tapi di dalam perputaran itu sejarah berjalan, dan sungguh-sungguh berjalan, ya kita mengamini sejarah itu mempunyai awal, dan di dalam perputaran itu sejarah terus berjalan, terus berjalan, dan terus berjalan sampai kepada akhirnya. Ya, sehingga mestinya saudara sudah bisa menebak ya, yang mana ini, yang diamini oleh iman Kristen. Ya, pastinya kita mengamini yang kedua. Ya, sehingga di dalam iman Kristen kita melihat jelas, Tuhan yang memberikan keteraturan, yang mengatur alam semesta ini berputar, dan seterusnya ya, tapi Tuhan yang sama juga memiliki rencana saat dia memulai ciptaan, dan Tuhan akan memastikan rencana itu tergenapi. Ya, sehingga itu kenapa? Kembali di dalam fokus yang pertama. Ya, kita melihat ini tema yang kita kembali ya, tema fokus yang terakhir, ini sebetulnya terkait dengan tema fokus yang pertama. Kenapa saya menjadi orang Kristen? Ya, kenapa bahkan saya beragama? Ya, karena kita tahu ya, bukan cuma setelah kematian ada kehidupan, tetapi juga ada yang namanya akhir. Ada yang namanya kesudahan. Ya, di mana kita harus mempertanggungjawabkan, apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Nah, setelah itu namanya konsep waktu linear. Sehingga pada waktu kita kembali kepada Alkitab ya, khususnya dalam perjanjian baru, setelah bisa melihat ayat-ayat seperti Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-14 mengatakan apa, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi Injil harus diberitakan dulu, baru kemudian kesudahannya itu tiba. Demikian juga di dalam kitab terakhir, di dalam kanon kita gitu ya, di dalam kanon kitab suci, yaitu kitab wahyu, ya khususnya di dalam wahyu pasal yang ke-2, ayat yang ke-26, ya mengatakan, dan barang siapa menang, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Sehingga saudara dari dua ayat ini, dan ini hanya dua dari banyak ayat yang lain, begitu ya, sama-sama berbicara mengenai kesudahannya. Dan kita orang Kristen kita tahu ya, apa yang akan terjadi pada waktu kesudahannya. Pada waktu itu, Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan dia akan datang sebagai raja, dia akan datang sebagai hakim segala bangsa, seperti dikatakan di dalam film ini pasal ke-2, 9-11. Ya, segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku, Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapak kita. Pada waktu itu, dia tidak lagi datang sebagai juru selamat. Ya, gak ada keselamatan itu yang ditawarkan. Ya, pada waktu itu, dia datang sebagai raja, dan dia datang sebagai hakim. Nah, saudara, konsep waktu linear ini penting. Ya, kesadaran bahwa akan ada masa depan, dan akan ada batasan terhadap apa yang kita lakukan, ini penting sekali. Ya, sehingga saudara, salah satu tanda daripada kedewasaan. Itu bagaimana pada waktu kita melihat anak kita, ya, anak kita ini kok males belajar. Maka seringkali apa yang dilakukan oleh orang tua? Ya, tips atau triks yang seringkali orang tua lakukan adalah membawa anak melihat masa depan, meskipun mungkin agak kurang tepat ya, gitu ya caranya ya. Anak diajak lihat mungkin misalnya, apa pengemis, kamu mau kayak gitu ya. Kalau gak mau, belajar. Siapa yang pernah melakukan hal ini? Gitu ya. Ya, sehingga sekali lagi, meskipun saya tidak bisa dikatakan sepenuhnya setuju, tapi di sisi yang lain, di sini kita melihat ya, bagaimana cara membuat anak itu dewasa, minta dia pikirkan masa depan. Ya, ini bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Anak-anak mikirnya sekarang, sekarang saya senangnya main, gitu ya, sekarang saya senangnya nonton, sekarang saya senangnya browsing, ya, sekarang saya senangnya adalah media sosial. Dia tidak pikir mengenai nanti. Sehingga kita, orang tua, orang tua yang dewasa, kita bukannya gak senang anak bahagia, bukannya gak senang anak main, begitu ya. Tetapi ya, kita melihat ke depan. Ya, sehingga itu kenapa kita mengajak anak itu melihat ke depan. Harapannya adalah, dia belajar untuk mulai menyadari, belajar dewasa, belajar untuk mengembang tanggung jawab. Sehingga orang Kristen yang tidak pernah menyadari, hidup ini akan berakhir. Ya, gak berputar-putar gitu terus. Ada awal, ada akhir. Ya, maka, orang Kristen seperti ini, seringkali di dalam kekristenan setidaknya, sulit untuk bertumbuh. Ya, kayak anak tadi. Ya, kalau saya lagi pingin, ya, saya ke gereja. Kalau saya gak lagi pingin, ya, saya gak ke gereja. Itu dewasa atau itu anak-anak. Kalau saya mau, saya melayani. Kalau saya pas capek, ya, saya gak melayani. Itu sekali lagi ya, dewasa atau anak-anak. Yang mana ini? Kenapa banyak orang Kristen seperti ini? Karena mereka gak sadar. Hidup itu akan berakhir, dan engkau mesti mempertanggung jawabkan. Ya, sehingga Alkitab yang mempunyai pemahaman waktu linier, itu justru membuat kita ya, dengan kesadaran akan masa depan, membuat kita bertanggung jawab akan hari ini. Ya, jadi bukan cuma, oh masa depan, oh seru ya. Kayak apa nanti masa depan? Masa depan itu kira-kira akhir jaman peperangannya seperti apa. Loh saudara, mengerti atau mengamini masa depan, itu bukan untuk seru-seruan. Ya, tapi supaya saudara belajar, lebih menghargai hari ini. Ya, sehingga itu kenapa di dalam Alkitab ya, manusia hidup satu kali, setelah itu mempertanggung jawabkan. Sudah. Ya, sehingga bagi orang Kristen, kenapa orang Kristen tidak mendoakan orang tuanya, setelah orang tuanya itu meninggal. Bukan karena orang Kristen tidak menghargai orang tuanya ya, ini harus jelas ya. Sama sekali, bukan. Tetapi karena kita menyadari, ya kesempatannya hidup ini. Ya, sehingga kalau mau melayani orang tua, ya pada waktu mereka hidup. Kalau mau menyatakan kasih dan terima kasih kepada orang tua, ya selama mereka hidup. Kalau mau mengenalkan orang tua kepada Kristus, ya selama mereka hidup. Karena setelah mati, ya sudah, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sudah punya kesadaran seperti ini atau enggak ya. Antara orang yang punya, dengan orang yang tidak, tidak mungkin hidup Kristen-nya itu sama. Amin ya. Ya, sehingga sudah kita perlu menyadari. Ya, sehingga coba ya, kita masuk sedikit lebih dalam. Ya, apa sih sebetulnya yang terjadi ketika seseorang itu mati? Ya, apa yang terjadi ketika seseorang menghembuskan nafas yang terakhir? Nah, setelah pada waktu kita kembali kepada Alkitab, kita melihat secara jelas. Ya, pada waktu seseorang itu setelah dia menghembuskan nafas yang terakhir, ya maka secara tubuh fisik, ya kita entah saudara atau entah yang meninggal itu dikubur, ya atau entah yang meninggal itu diperabukan, ya tetap sama seperti itu. Ya, yang dikubur ya berarti di mana tubuh fisiknya, ya di mana dia dikuburkan. Ya, yang diperabukan gitu ya, di mana tubuh fisiknya, ya di abu itu. Kalau saya boleh mengatakan, ya kalau kita kembali kepada Alkitab, saudara mau dikubur, atau saudara mau diperabukan begitu ya, itu tidak ada masalah. Ya, sehingga jangan berpikir ya, kalau nanti saya diperabukan, saya mana bisa bangkit? Ya, samalah. Ya, emangnya saudara kalau dikubur bisa bangkit. Ya, kecuali kuasa Tuhan membangkitkan. Ya, sehingga kalau kuasa Tuhan berkuasa membangkitkan yang di dalam kuburan, ya kuasa Tuhan yang sama, itu juga cukup untuk membangkitkan yang diperabukan. Begitu ya, sehingga jangan, wah itu diperabukan, itu enggak kekristenan. Enggak. Ya, jangan memutlakan apa yang tidak mutlak. Ya, sehingga secara tubuh fisik, ya kalau saudara diperabukan, ya jadi abu. Ya, saudara kalau dikuburkan, ya dikuburan itu. Ya, di sana saudara akan dikompose, begitu ya, akan menyatu kembali dengan tanah, dari debu kembali menjadi debu. Tetapi bagaimana dengan rohnya? Ya, bagaimana dengan rohnya? Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ya, seringkali kita mengatakan, ya ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Kalau orang percaya, atau ke neraka, gitu ya. Kalau orang yang tidak percaya kepada Kristus. Terus setelah perhatikan, tidak bisa dikatakan salah, tetapi bisa lebih dipertajam. Gitu ya, bisa lebih dipertepat. Enggak salah juga ya, kalau dikatakan setelah kita meninggal, kita ke surga, dan pastinya tidak salah, kalau dikatakan kita bersama-sama dengan Kristus. Tetapi Alkitab ada sedikit membedakan, antara Firdaus dengan surga. Juga ada membedakan antara alam maut dengan neraka. Ya, ada sedikit membedakan. Ya, sehingga ketika perampok yang bertobat, ya, di samping Tuhan Yesus disalibkan itu, terus dia mengatakan, Tuhan, kalau kamu kembali ingatlah aku. Tuhan Yesus mengatakan, hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, demikian juga, saudara ingat ya, ada orang kaya dan Lazarus, yang miskin, dua-duanya mati. Orang kaya itu di mana? Alkitab mengatakan orang kaya itu di alam maut. Ya, sehingga ya, mau dikatakan neraka juga gak salah-salah amat, begitu ya. Sama seperti Firdaus juga mau dikatakan dengan surga, juga tidak salah-salah amat, juga tidak salah, begitu ya. Tetapi, kalau sampai disamakan begitu saja, juga agak kurang tepat sih. Kenapa? Ya, karena hari ini ya, kalau saya permisi tanya kepada saudara ya, saudara kalau mesti milih gitu ya, ke surga atau ke neraka, saudara pilih yang mana? Ya, saya rasa ini pertanyaan yang terlalu receh ya, gitu ya, no brainer. Gitu kalau ditanyakan, ya pasti ke surga pak. Oke. Nah, sekarang saya tanya, saudara kalau boleh milih ya, ke surga atau di dunia lama-lama, agak lama, saudara pilih yang mana? Ya, coba. Ya, saudara pilih di surga, atau saudara pilih, kalau bisa ya jangan cepat-cepat, ya, kalau bisa itu di dunia lama gitu ya. Saudara kira-kira pilih yang mana? Ya, boleh saya menebak, kalau saudara jujur, saudara akan pilih, kalau bisa ya di dunia? Ya, cuman sayangnya gak bisa ya, setiap kita pasti mati, tapi ya kalau bisa ya matinya ya, yang lama lah, umurnya kalau bisa itu yang panjang. Amin? Saudara saya tidak ingin mengatakan, orang Kristen mesti ingin cepat mati ya, tidak ya, tetapi, saudara merasa gak ada sedikit masalah. Di mana masalahnya? Ya, masalahnya adalah, ya, bagi sebagian besar orang Kristen, kalau surga dibandingkan neraka, ya enak surga sih. Tapi kalau surga dibandingkan dunia, kok bisa lebih enak dunia ya? Sehingga saudara bisa begitu betah, tinggal di dalam dunia ini. Kenapa ya? Nah ini, ya, saudara meskipun kita gak bisa masuk lebih dalam ya, tapi jangan saya mengatakan, salah satu, ya, salah satu penyebab, kenapa orang Kristen, kalau suruh milih antara surga dan neraka, ya pasti surga, tapi kalau suruh milih surga dan dunia, ya, ingin ke surga atau ke Jepang? Bisa banyak yang bergumul loh itu, atau jangan-jangan gak perlu bergumul Jepang dulu deh. Ya, kenapa ya? Karena bayangan kita, ya, bayangan kita akan surga, itu seringkali, gitu ya, dalam tanda kutip, terlalu rohani. Ya, bayangan surga, saudara mengenai surga itu bagaimana, semua mungkin pudi, gitu ya, terus saudara juga seperti roh yang pudi, melayang-layang, gitu ya, terus setiap hari nyanyi. Sudah, jangan saya mengatakan ya, kalau bayangan saudara mengenai surga seperti itu ya, saudara bisa tanya ke seratus orang, ya bisa survei ke seratus orang, ya rasanya ya gak ada yang terlalu pengen ke surga sih, kecuali mungkin anggota paduan suara ya, gitu ya. Tapi saudara, izinkan saya mengatakan, gambaran surga di dalam Alkitab itu tidak seputih itu, ya tidak sekolores itu, tidak setidak sebewarna itu. Ya, ya sehingga kalau Tuhan menciptakan dunia, yang bahkan setelah jatuh ke dalam dosa, itu sedemikian berwarna, sehingga saudara sampai betah, ada COVID pun ya tetap betah di dunia, ada perang pun ya tetap betah di dunia, begitu ya, ada pemilu pun juga tetap betah di dunia, gitu ya. Itu menunjukkan Tuhan bisa menciptakan alam yang sedemikian luar biasa ya. Ya mau ada bencana pun, ada banjir pun, ya saudara tetap betah di dunia, ya masa nanti di kekekalan dunia yang Tuhan menciptakan cuma semuanya putih, Ya enggak, tidak. Ya sehingga saudara kita mesti menyadari, ya saat ini, ya kita yang di dalam Kristus setelah kita mati, kita bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus, dan itu memang roh, karena tubuh kita dikuburan, tetapi tidak untuk selama-lamanya seperti itu. Karena Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya, dan ya orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, demikian juga yang tidak di dalam Kristus, dan kemudian kita harus bertanggung jawab di hadapannya. Ya sehingga Alkitab mengatakan dalam 1 Thessalonica 4 ayat yang ke-16, saya bacakan saja ya, ya mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangka kala Allah berbunyi, ya maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Roh saja atau roh dan tubuh? Roh dan tubuh. Ya atau yang Alkitab katakan sebagai tubuh kebangkitan. Ya tubuh kebangkitan. Ya sehingga saudara, nanti saudara dan saya ya di kekekalan, bukan seperti roh yang gentayangan kesana, gentayangan kesini, karena roh kan tembus kemana-mana, terus setiap hari kerjaannya nyanyi. Saudara tidak. Tidak. Ya kita akan mendapatkan tubuh yang baru, yang berbeda, sekaligus juga masih mempunyai kesamaan dengan tubuh yang sekarang. Ya sehingga menurut saudara ya, kalau nanti saudara itu, saudara dan saya meninggal, begitu ya, dan kemudian di kekekalan, ya kita cari nih, setelah Yesus datang kedua kali ya, ya kita cari, ya saya ingin ketemu dengan papa saya, ya saudara mungkin ingin ketemu dengan anak atau istri atau suami, begitu ya, kira-kira ya, saudara masih bisa kenal enggak? Saudara masih bisa kenal enggak? Oh ini pendeta Hendri, oh ini suami saya, oh ini istri saya, wah ini anak-anak saya, kira-kira ya menurut saudara ya, saudara masih bisa kenal enggak? Atau ya nanti kita semuanya ya roh, yang semua satu dengan yang lain mirip, begitu ya, yang mana ya, kira-kira saudara masih bisa kenal enggak ya? Jawabannya ya, kalau saudara mau tahu ya, jawabannya adalah bisa, cuma agak sulit, ya bisa, tapi agak sulit, lupa, kenapa kok sulit? Karena sangat mungkin ya, nanti ketika saudara ketemu sama suami kita, istri kita, atau orang tua kita, tetangga kita, atau sesama orang Kristen, begitu ya, atau saudara ketemu saya, misalnya, saudara lihat ya, rasanya benar deh, ini rasanya Pak Hendri ya, tapi kok sekarang jauh lebih bagus dari dulu di dunia ya, nah itu namanya, ya itu namanya sulit kenapa? Karena orang Jawa mengatakan pangling, gitu ya, kenapa kok pangling? Rasanya benar deh, dulu enggak sebagus sekarang, ya, sehingga nanti kita di surga ya, kita masih bisa saling mengenali, tetapi ya, juga enggak sama, kita akan disempurnakan, gitu ya, kita akan disempurnakan, sehingga saudara ini kalau ketemu saya ya, saya sudah akan, pasti ya, saya bisa menjamin, mata saya tetap dua, gitu ya, teringat saya gini, mulut saya, hidung saya di sini, cuman, ya nanti saudara enggak lihat saya pakai kacamata, kenapa? Ya, enggak perlu, begitu ya, di surga setelah saya tubuh kebangkitan, enggak perlu lagi pakai kacamata, dan saya bisa melihat saudara dengan sangat jelas, ya sehingga di kekekalan, ya setelah Yesus datang kedua kalinya, ya kita akan dibangkitkan secara tubuh, demikian juga sama, ya surga itu akan turun ke bumi, gitu ya, sehingga bukannya nanti kita itu transparan, kita tinggal di awan-awan, gitu ya, yang semuanya putih, paling banter ada biru-birunya sedikit, atau apalagi kalau awannya di atas awan hitam gelap, gitu ya, tidak, ya Alkitab jelas mengatakan, Yerusalem baru, ya langit yang baru, itu akan turun ke bumi yang baru, kita akan tinggal di langit, dan di bumi yang baru, ya sehingga meskipun ada, ayat-ayat Alkitab yang sepertinya mengatakan, langit dan bumi ini akan dimusnahkan, tapi sebetulnya, ya memusnahkan sama dengan apa yang terjadi, pada waktu manusia mati, ya itu pengertian, pada waktu kita mati, ya tubuh kita musnah, apalagi kalau diperabukan misalnya, begitu ya, tapi ya tetap, pada waktu kita dibangkitkan, ya dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, yang terkait dengan tubuh yang sebelumnya, tubuh yang baru, yang bukannya sama sekali terpisah, sehingga wajah saya totally beda, wajah saudara totally beda, tidak begitu, ya demikian juga, ya langit dan bumi yang baru, ya betul, pada waktu kedatangan, kisah kedua kali, ya akan terjadi bencana yang besar, begitu ya, goncanglah dasar-dasar dunia ini, ya sehingga tidak ada orang yang bisa sembunyi, dari hadirat anak Allah, kita harus mempertanggungjawabkan, tapi tidak kemudian, bumi ini dilenyapkan, ya dan kita tinggal di awan-awan, atau bumi ini dilenyapkan, dan diganti oleh yang sepenuh-penuh-penuhnya baru, yang tidak terkait dengan bumi atau langit yang lama, tidak, ya sehingga satu ayat yang kita perlu untuk mengerti dalam bagian ini ya, terdapat di Roma Pasar ke-8, ayat yang ke-19, hingga ayat yang ke-21 berbunyi seperti ini, ya sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk, ya menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, ya karena seluruh makhluk, telah ditaklukkan kepada kesiasiaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan, dari perbudakan kebinasaan, dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, anak-anak Allah itu siapa? ya setiap orang yang percaya kepada Kristus, saat kemuliaan anak-anak Allah itu kapan? ya pada waktu Yesus datang untuk kedua kali, lah makhluk itu siapa? seluruh makhluk itu siapa? ya alam semesta, ya ciptaan yang lain, dan dikatakan apa? ciptaan yang lain, itu menantikan kapan saat anak-anak Allah itu dimuliakan, kenapa? ya kalau pada waktu Yesus datang, ya kemudian seluruh dunia dihancurkan sama sekali, ya ngapain mereka mesti menunggu? harusnya sama seperti kita ya, yang kadang-kadang berharap, Tuhan saya mau menikah, kalau bisa engkau jangan datang dulu ya, setelah saya menikah, baru kau datang gitu ya, nah kalau seluruh makhluk itu dimusnahkan ya, ya mungkin mereka akan berharap, semoga Yesus gak jadi datang, ya sehingga kami tidak dimusnahkan, pengharapannya dimana? tapi tadi kan Alkitab mengatakan, mereka ditaklukkan kepada kesiasiaan, ya karena manusia adalah pemimpin ciptaan, sehingga pada waktu manusia berdosa, seperti yang sudah kita bahas di dalam fokus mengenai akibat dosa ya, maka seluruh alam ini kena, tapi Alkitab juga mengatakan, mereka ditaklukkan di dalam kesiasiaan, tapi juga dalam pengharapan, ya sehingga pada waktu nanti anak-anak alam, manusia baru itu disempurnakan, mendapat tubuh yang baru, demikian juga alam itu akan disempurnakan, ini yang sedang dinanti-nantikan oleh alam semesta, yaitu alam dimana gak ada lagi yang namanya banjir, gak ada lagi yang namanya itu longsor, gak ada lagi yang namanya itu tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan seterusnya, alam dimana ketika segala sesuatunya berjalan begitu baik, begitu shalom, seperti yang kita bisa baca di dalam kejadian pasal yang pertama, sehingga bukan semua putih gitu ya, dan saudara juga roh yang bergentayangan, tidak, sehingga orang Kristen yang menyadari akan hal ini ya, akan beda, ya karena dunia ini selalu membuat saudara memikirkan apa, hidup cuma sekarang, ya ngapain kamu susah-susah jadi anak Tuhan, nikmatilah sekarang gitu ya, emang loh kalau kamu sampai gara-gara itu cinta Tuhan, akhirnya gak jadi ke Jepang gitu ya, emang loh kalau kamu gara-gara terlalu rajin di gereja ya, akhirnya kamu itu gak bisa banyak keluar negeri, aduh emang deh lu, ya ini kan dunia ini kan, selalu mengatakan ada seratus film, yang kau harus nonton sebelum engkau mati, tahu daftar seperti ini, seratus lagu yang kau harus dengarkan sebelum engkau mati gitu ya, kemudian apa, seratus restoran yang kau mesti coba sebelum engkau mati, banyak loh, ya daftar-daftar sebelum engkau mati, sebelum engkau mati, sebelum engkau mati, ya seolah-olah setelah engkau mati ya, kasihan deh lu, gak bisa menikmati apa-apa, ya sehingga sebelum engkau mati, ya nikmatilah gitu, orang Kristen tidak, begitu ya, ya sehingga kalau kita, karena kita melayani Tuhan, ada hal-hal di dunia yang kita tidak bisa menikmati, yang kita bisa menikmati ya puji Tuhan, kalau karena melayani Tuhan kita tidak bisa menikmati, ya sudah, loh kenapa ya sudah, ya dunia berdosa seperti ini aja, masih ada tempat-tempat yang begitu baik seperti Bali, dan seterusnya kok, nanti kalau dunia ini sudah dimuliakan, kira-kira ini keindahannya seperti apa, ya sehingga bukan cuma kita pangling, menemukan satu dengan yang lain ya, tapi juga kita pangling, ya dunia kok bisa bagus seperti ini ya, sehingga kalau ada kesempatan berlibur, ya berlibur, tapi kalau enggak, ya sudah, ya karena masih ada langit dan bumi yang baru, sehingga saudara, ini yang menjadi keyakinan, daripada apa yang Alkitab itu katakan, ya kita mati, roh dan tubuh kita akan terpisah untuk sementara, roh bersama-sama dengan Kristus di Firdaus, tubuh tetap tinggal di dalam dunia, tapi pada waktu Kristus datang kedua kali, kita akan dibangkitkan, bangkitkan, begitu demikian dunia ini, akan diperbaharui, ya sehingga pertanyaan yang terakhir adalah, terus kalau gitu Pak, kok sampai sekarang enggak datang-datang itu Yesusnya, ini sudah lama loh, sudah hampir ya, 2000 tahun kan, ya dari sejak tahun 30 Masehi ya, sekarang sudah hampir sebentar lagi, sudah dari 2000 tahun, kok enggak datang-datang, kenapa Pak? Nah saudara, ayat yang tadi kita baca di awal, ya saudara bisa reply kalau saudara mau, mengatakan bahwa, ya Yesus belum datang, karena memang masih ada hal yang harus digenapkan, salah satunya adalah, penginjilan mesti kepada seluruh dunia, ya suku-suku bangsa harus mendengarkan injil, tadi Alkitab mengatakan apa? Baru setelah itu, tibalah kesudahannya, betul ya, saya baca kan sekali lagi ya, Matius pasal yang ke 24, ayat yang ke 14 tadi, ya injil mesti diberitakan di seluruh dunia, yang menjadi kesaksian untuk semua bangsa, sesudah itu, barulah tiba kesudahannya, sehingga memang masih ada hal-hal, yang harus digenapkan, yang harus diselesaikan, sebelum Kristus datang untuk yang kedua kali, tapi perhatikan ya, belum datang, itu tidak berarti tidak datang, dan bahkan, belum datang, itu bukan berarti tidak bisa segera datang, ya sehingga kalau saudara tanya kepada saya, Pak Henry yakin gak ya, besok Yesus akan datang, ya ini saya secara pribadi, mengatakan dengan segala kejujuran begitu ya, saya kurang yakin sih, karena ada hal-hal yang sepertinya belum digenapi, seperti yang saya katakan tadi, tetapi kalau saudara tanya saya, kalau saudara tanya saya, Pak Henry, yakin gak ya Pak Henry bakal mati dulu, baru Yesus datang, saya tidak akan berani mengatakan saya yakin, ya karena kalau memang besok, ya kelihatannya sih kok sepertinya ada hal-hal, yang agak susah sih dikenapkan dalam 24 jam, ya tetapi, kalau sebelum saya mati, ya meskipun sekarang saya juga gak tahu matinya kapan ya, ya tapi kalau mengasumsikan dengan rata-rata umur manusia, ya saya masih punya tabungan sekian lama lah, secara umum manusia begitu ya, harusnya ya, harusnya kalau itu merupakan rencana Tuhan, kita gak bisa mengatakan pada waktu itu pun, semua rencana Tuhan belum dikenapkan, karena kita tidak tahu, ya kita tidak tahu, ya sang anti-Kristus itu ya, jangan-jangan sekarang sudah lahir, tinggal tunggu waktunya, sebelum dia kemudian menyatakan diri, dan kalau ada apa yang kita bisa pelajari ya, berdasarkan COVID yang baru kita lewati, ya kalau saudara peka, bukan cuma sekedar kapan vaksin, kapan saya boleh keluar negeri lagi, kapan saya boleh jalan-jalan, kalau saudara peka ya, dengan apa yang Alkitab katakan, saudara akan melihat, ya sejak 2-3 tahun terakhir ini, ya kedatangan Kristus menjadi jauh lebih dekat dari sebelumnya, Bapak bisa ngomong gitu, tahu dari mana Pak? Ya, karena sebelum sekitar 5-6 tahun yang lalu, ya kalau kedatangan Yesus itu mesti difilmkan, itu seperti film science fiction, gitu kan? betul ya? Wah dia datang, semua orang lihat, bagaimana kok bisa ya? Kan bumi ini bundar, oh mungkin ada satelit, gitu ya, atau nanti Antikristus misalnya, kita itu 6-6-6, bagaimana apakah nanti semua kita diimplan, ya dimasukkan barcode gitu ya, ada 6-6-nya, ya pernah lihat film-film seperti itu ya, jadi seolah-olah ya, cerita mengenai kedatangan Yesus, kalau difilmkan kayak film science fiction, yang masih nunjauh di sana, sudah sadar nggak ya? kalau hari ini, hari ini ya, kedatangan Kristus itu difilmkan, lebih kayak film thriller, amin? Ya kan kalau hari ini ya, Yesus datang, bagaimana seluruh dunia itu bisa langsung lihat, ya gampang lah, sudah tinggal arahkan HP lah, susah apa itu? Ya langsung viral, gitu ya, amin ya, sudah tinggal arahkan HP, masuk ke media sosial, ya viral itu, nggak perlu pakai satelit-satelitan, demikian juga, sodara sadar atau tidak sadar, sodara kita semua kan sudah terdaftar sekarang, ya secara online kan sodara dan saya sudah terdaftar, mau lari kemana? Gitu ya, sodara nggak sadar ya, sodara dan saya sudah terdaftar sekarang, di online, dan sodara nggak bisa lari loh, kemana pun sodara pergi, nggak perlu kayak dulu ya, diimplan-implan apa, enggak, sodara dan saya sudah, sudah terdaftar, demikian juga ya, 666 sederhana kan, gitu ya, kalau nanti, yang bukan pengikut anti-Kristus, sodara tidak bisa lock in, ya sodara tidak bisa sign in, ya sodara tidak bisa akses ke internet, sodara gimana? Ya mau tetap menjadi orang Kristen, dan sodara terputus, ya kan? Karena sodara kalau nggak bisa lock in, nggak bisa sign in, terus sodara gimana caranya? Bisa akses internet, dan kalau mau akses, mesti ngaku ya, sodara ini menyangkal Tuhan, gimana? Ya terlalu jauh, ini masih terlalu science fiction? Atau sodara sudah mulai agak mikir-mikir kok ya, agak serem ini ya, lihat ya, sehingga sekali lagi saya tidak mengatakan, Yesus itu datang besok, saya juga tidak mengatakan, Yesus pasti akan datang sebelum saya mati, tapi kalau sudah berpikir, Yesus masih datangnya lama, gitu ya, saya takut kita sedang bawa diri ke dalam pencobaan, ya sehingga sebagai pengakuan iman, fondasi kita ya, fondasi kita yang terakhir, yang kedua puluh dua, biarlah kita sama-sama mengamini ya, Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya, sebagai hakim dan raja, dan pada waktu itu, langit dan bumi akan diperbaharui, keadilan akan dinyatakan, orang percaya akan dibangkitkan, atau diubahkan, untuk selama-lamanya, bersama-sama dengan Tuhan, di langit dan bumi yang baru, sehingga mari, ya kita boleh mempersiapkan diri, mari kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang dewasa, jangan terus anak-anak di dalam iman kita, sehingga kita siap, pada waktu kita menyongsong dia, dan menerima berkat yang kekal, puji Tuhan, Tuhan memberkati.